Salah satu anggota JKT48 dituding memiliki skandal dengan manajemennya sendiri. Waduh, kok bisa? Sebuah akun anonim at Kazeo Under 77 melemparkan sebuah tudingan yang tidak mengenakan kepada Senia Indira Natio, bahwa dirinya telah menyuap manajemennya sendiri untuk mendapatkan porsi tampil terus-menerus dibandingkan anggota lainnya. Tanya itu, ia juga meruduh Senia telah menawarkan skandal seks kepada manajemen hingga ia mendapatkan privilege seperti yang dituduhkan. Waduh, main tuduh-tuduh aja. Pihak manajemen dan Senia yang mencoba menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, eh tapi karena tidak ada etikat baik dari sang anonim, akhirnya pada 16 November, pihak manajemen JKT48 mengajukan laporan atas pencemaran nama baik secara elektronik. Tiatin netizen, jangan sampai bernasib kayak si anonim ini. Meski terlihat cuma komen, tapi karena tuduhan yang tak mendasar dan tak ada bukti, at Kazeo Under 77 terancang masuk bui. Hingga saat ini, Senia yang jadi korban tuduhan dan pelecehan masih baik-baik aja dan tak merasa depresi. Semoga tak ada lagi kasus yang serupa ya. Makanya hati-hati sama jempol netizen, mending jempolnya dipakai buat klik tombol subscribe. Karena tepatnya berita soal berkini ya cuma di Viral Indo.